Pemirsa ratusan botol miras yang dijual tanpa izin diamankan Satpol PP Kota Jambi. Razia miras ini dilakukan dalam penegakan perda Kota Jambi. Jumat malam tim gabungan Satpol PP Kota Jambi bersama TNI dan Polri melakukan operasi penegakan regulasi daerah dalam wilayah Kota Jambi. Hasilnya, petugas mengamankan 338 botol minuman beralkohol yang dijual tanpa izin di beberapa toko di Kota Jambi. Dari 338 botol miras yang diamankan berdasarkan golongan A sebanyak 138 botol dan 14 kaleng, golongan B 135 botol dan golongan C 61 botol. Kasat Pol PP Kota Jambi Mustari Avandi mengatakan, tujuan operasi tersebut adalah melakukan penegakan dan penindakan regulasi produk hukum daerah Kota Jambi. Berdasarkan perda Kota Jambi No. 07 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Selain itu, tujuan kegiatan ini juga untuk memutus mata rantai peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi yang tidak memiliki izin dan dijual bebas oleh warung, toko, dan kios kepada masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti maraknya aksi geng motor dan tawuran pemuda. Pada malam ini kami dari seratu yang sempurna bekerja sama dengan pemerintah yang menjual bebas oleh warung, toko, dan tawuran yang menjual bebas oleh warung, toko, yang menjual minuman tanpa izin dan kita temukan pada malam ini berjumlah 328 minuman beralkohol dengan golongan A 132, 132, golongan B 135, dan golongan C 61. Nah tinggalkan juga dari hasil ini juga nanti kita akan melakukan penerbangan. Selanjutnya, Pol PP Kota Jambi akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik usaha oleh PPPNS untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut. Tima Sanjaya, Cek TV, melaporkan.